Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi dengan kami dari Tim Media Sekolah Bersama saya Amira Azharana Setian Dan tekan saya Ayuni Siti Nabilah Oke jadi hari ini kira-kira ada apa sih Yun Sampai kita bisa ada tuh disini tuh Jadi hari ini kami mau berbincang-bincang nih Dengan calon pengurus OSIS yang lama Dengan calon pengurus OSIS yang akan datang Wah kalau boleh tau siapa aja sih orangnya gitu Boleh dong disebutin Nah untuk yang pertama itu ada Ketua OSIS periode 2021-2022 Perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Kelas Dan calon kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2 Oke udah tau dong hari ini kami mau ngapain Langsung aja ya ikutin perjalanan kami Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sudah nak Bertemu lagi dengan kami dari tim media sekolah Bersama saya sendiri Amira Azharana Sutyan Senang bisa bertemu dengan Bapak Rianto Sinaga Selaku PLT Kepala Sekolah SMA Negeri Empat Medan Gimana nih Pak kabarnya hari ini Kabar saya sehat-sehat Semua kita sehat-sehat Kamu juga sehat-sehat kan Alhamdulillah Pak Amin Pak saya kemarin ada dengar Kalau misalnya sekolah kita akan mengadakan pemilihan ketua OSIS Dan wakil ketua OSIS yang baru Apakah Bapak sudah dengar? Tentu sudah Karena panitianya kan koordinasi dengan saya Iya bener Yang akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 April ini ya Pak ya Benar Pak gimana sih Pak pendapat Bapak Mengenai pemilihan ketua OSIS di tahun ini? Ya Memang seperti yang sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir Pemilihan ketua OSIS itu kita setting atau kita desain persis seperti pemilihan presiden atau pemilihan wakil raya Jadi ada masa pemberitahuan, ada masa kampanye, ada masa pemilihan, pemungkutan suara sampai nanti kepada pengumuman Nah itu sudah kita lakukan 3 tahun berturut-turut terakhir Nah sekarang kita juga berencana seperti itu Tetapi mungkin ada kendala Kendalanya karena pandemi Dan waktu Waktunya karena pandemi ini kita menjadi agak mepet Dan itu segera memang saya perintahkan untuk segera dilaksanakan Ini masa-masa uas Makanya penelitian datang kepada saya beserta ibu pembimbingnya, ibu serikat ini Meminta pendapat dengan saya Saya katakan ya segera laksanakan karena itu memang harus dilaksanakan Benar, benar Walaupun kita terkendala waktu Jadi kami pilihlah waktu itu atau diputuskanlah pada waktu itu Tanggalnya menjadi 26 ya Iya Pak, 26 tadi Padahal tanggal 26 itu adalah akhir dari ujian utama sekolah Ada lagi ujian susulan Nah oleh karena itu tahun ini agak berbeda Ya, ketahun ini agak berbeda Berbedanya kalau tahun-tahun yang lalu itu dilaksanakan satu hari Satu milik, bukan satu milik, satu kotak suara itu untuk satu kelas Ya, dilaksanakan satu hari Tapi sekarang karena masanya sudah berbeda Yang kelas 3 itu kita laksanakan di tanggal 26 Karena pada tanggal 26 itu Kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10 dan kelas 11 itu kan Libur Belajar di sekolah, bukan Belajar di rumah Nah, jadi tanggal 26 nya Khusus kelas 12 kan gitu ya Tanggal 27 dan tanggal 28 Itu kan mereka kita harapkan sudah belajar 100% Siswa kita juga sudah masuk Disanalah kita harapkan satu milik nanti khusus untuk kelas 10 Dan satu milik lagi nanti kelas 11 Jadi agak berbeda memang ya Kalau harapan kita ya planning kita Meskipun ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya Tapi kita berharap hasilnya juga akan sesuai dengan itu Sesuai dengan ekspetasi berarti ya Pak Iya, benar Tanggapan Bapak nih mengenai kampanye tahun ini Berbedakan dengan kampanye-kampanye tahun sebelumnya Mungkin dengan tahun ini Para kandidat kita masukkan ke tim media sekolah ini Iya Perbedaannya bukan hanya Mereka kita masukkan dalam acara postcard seperti ini Yang nanti akan di Seberluas pengalui Ya, ekspos ke media sosial Tetapi Pada tahun-tahun lalu Mereka kita berikan wadah berbicara di depan umum Setelah hari Senin upacara Siswa-siswa atau temannya masih ada di lapangan Kita berikan kandidat itu untuk memberikan atau memeparatkan visi-misinya Ini sangat bermanfaat bagi mereka Karena mereka itu kan calon pemimpin Supaya mereka Mereka lebih terbiasa untuk berbicara depan umum Tapi sayang Karena pandemi ini Terhalang lagi Upacara tidak ada Iya Jadi Apa namanya Kegiatan seperti itu memang tidak bisa didapatkan Nah saya bersyukur sekali ada metode lain yang dimana misi dan visi mereka itu bisa tersebar luas melalui media sosial Jadi ini justru menjadi lebih luas lagi Ya kalau tatap muka seperti itu terbatas hanya siswa-siswa saja dan waktu tertentu Tapi dengan penyebar luasan melalui media sosial ini tidak terbatas Jadi sangat baik Saya sangat berterima kasih ya acara ini dan saya sangat memberikan apresiasi Mudah-mudahan ke depan acara-acara seperti ini bisa kita kembangkan Amin Dengan apa materi pembicaraan yang lebih luas lagi Baik Dia agak berbeda memang Tapi kita harapkan kualitas daripada pemilihan itu Karena ini juga pemilihan langsung namanya ya Iya pak benar Pemilihan terbuka sama seperti pemilih-pemilih yang kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya Dan pemilu-pemilu mencari pemimpin daerah dan negara Ya kita harapkan pemilihan petual sis tahun ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Dan bisa menjadi apa ya bisa menjadikan acara itu mendewasakan anak-anak kita Bagaimana sebenarnya pemegang hak suara itu bisa menyalurkan suaranya sesuai dengan aturan perundang-undangannya Iya baik Itu tadi tanggapan dari Bapak ya Supaya kampanye tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Iya benar Tapi esensinya tetap sama Iya Mungkin bedanya itu cuma tempat untuk mempromosikannya aja kalian Iya Kalau misi dan visinya tetap sampai kepada pendengarnya Cuma metodenya saja pak Wadahnya dia berbeda Oke Untuk itu pak Apa sih pak kesan-pesan serta harapan Bapak untuk kepengurusan OSIS di tahun ini sampai ke depannya Iya Tentu kita banyak berharap kepada OSIS ya OSIS itu bukan ex school Iya salah satu organisasi Terbesar di sekolah yang dimiliki oleh siswa Oke Artinya secara otomatis setiap siswa adalah anggota dari OSIS Benar benar Itu bisa kita lihat dari makaian kan gitu ya Iya Di saku kalian itu kan ada lambang OSIS Iya Itu artinya kalian itu adalah anggota OSIS Kalau ex school tidak seperti itu Benar Kalau ex school ya orang-orang tertentu saja Iya Sesuai dengan basic ex school itu kan gitu ya Kalau misalnya basic ex schoolnya olahraga poli misalnya ya hanya orang-orang yang suka poli saja Benar Nah kalau organisasi atau OSIS suka tidak suka harus masuk Ya tidak ada satupun siswa yang tidak menjadi anggota OSIS Benar Nah oleh karena itu karena ini menyangkut semua siswa Tentu kita berharap banyak kepada pengurusnya Benar Iya pak Ide-ide atau gagasan-gagasan dari kita atau pengumuman dari kita itu Itu akan sangat diterima oleh siswa ketika siswanya sendiri atau temannya sendiri yang menyampaikan Benar Jadi program-program yang kita buat itu Itu kita Apa namanya Kita set sedemikian rupa Kemudian kita gandeng lah OSISnya Ya Sehingga OSIS ini Atau pengurusnya Selain memiliki wadah Yang kita harapkan dia punya pengalaman untuk memimpin orang Ya Kita nanti dia sudah dewasa Itu sudah terbiasa Kita harapkan dia menjadi pemimpin Ya Nah oleh karena itu kita sangat berharap Kepada calon-calon pengurus OSIS Ya Kita sangat berharap banyak Tempahlah dirimu Manfaatkanlah wadah ini Untuk Menambah pengetahuan Menambah keterampilan Menambah wawasan Pengalaman Ya pengalaman juga Agar nanti pada saat kamu dewasa Pengalaman itu akan membantu kamu Benar Di dalam memenuhi keinginanmu Di dalam mencapai cita-citamu berikutnya Iya Akan sangat bermanfaat Ini apa namanya pengalaman-pengalaman OSIS ini Ketika kamu nanti Menjadi calon pemimpin Misalkan katakanlah Satu saat kamu nanti jadi Ingin menjadi anggota dewan Misalnya Pengalaman seperti ini Sangat berguna Karena itu adalah Pengalaman pertama Kan gitu ya Kan kesan pertama itu Kata orang Sangat berkesan Apa bukan Bukan berkesan ya Sangat Lama diingat Iya benar Seperti itu Ya begitulah Harapan kita dengan OSIS ini Semoga OSIS ini bisa bekerja dengan baik Sesuai dengan aturannya Dapat mengorganisir teman-temannya Ya Sehingga Apa yang menjadi harapan kita Itu bisa Menghasil Itu tadi ya Yang harapan Bapak Kesan-pesan Bapak Untuk pengurus baru OSIS Dan kedepannya Iya Pak Mungkin ini aja Yang kita berbincang saat ini Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan Bisa didengar Dan jadi referensi untuk Ketua OSIS Dan wakil ketua OSIS OSIS yang akan datang Iya Pak Boleh dong Sekali lagi Gimana sih Caranya untuk Apa ya Bisa jadi Pemimpin yang baik Dalam OSIS ini Tetap Jadi yang bertanggung jawab Ada gak sih Tipsnya gitu Oh tentu Setiap orang Tentu punya Cara masing-masing Untuk mewujudkan impiannya Tetapi Untuk menjadi sukses Untuk menjadi pemimpin Setidaknya kita harus punya Tekad yang kuat Iya Benar Disamping kita punya tekad yang kuat Kita harus punya Apa namanya itu Daya juang yang tinggi Fighting spirit Iya Tekadnya kuat Punya daya juang yang kuat Disiplin Disiplin Benar Dan tentunya Banyak berdoa Iya Jangan lupa Ibatkan Tuhan Iya Saya kira itu Apa namanya Hal-hal yang perlu Dimiliki oleh Seorang yang Yang akan jadi Jalan pemimpin Benar Pak Terima kasih Sekali untuk Hari ini Bapak udah meluangkan waktu Untuk Acara ini Sekali lagi Apa yang disampaikan Bapak Semoga bisa bermanfaat Iya Kita tutup Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jayalah sekolah idamanku Iya Jayalah sekolah SMA Negeri 4 Dadah Bye bye Sebagai Calon-calon pemimpin Di SMA 4 Dalam lingkup siswa Kami mengharapkan Calon ketua OSIS Dan calon wakil ketua OSIS Memberi contoh Yang terbaik Bagaimana Berkehidupan Demokrasi Di ruang lingkup sekolah Mari Kita mengajarkan kepada Teman-teman Adik-adik Bahkan senior Senior Di kelas 12 Bagaimana Berdemokrasi di sekolah Yang baik Semoga Kedepannya Ini menjadi Pembiasaan Pembelajaran Bagi calon ketua OSIS Dan calon wakil ketua OSIS Untuk Menjadi calon-calon pemimpin Bangsa Kedepannya Amin Nah Hari ini saya ada bersama Dengan ketua OSIS Periode 2021 2022 Rizky Muhammad Ilhanjah Halo Ki Halo Mira Apa kabar Alhamdulillah Baik Hari ini Aku mau Berbincang sedikit ya Gimana sih Perasaannya Menjabat Ketua OSIS Selama masa pandemi Ada kan Suka dukanya Boleh dong di sepil Oh jadi mungkin Ya untuk Rizky sendiri Selama masa pandemi ini Mungkin ya Banyaklah Kinerja-kinerja Atau program OSIS Mungkin yang tidak terlaksana Karena mungkin ya Kita tahu Masa pandemi covid ini ya Mira ya Jadi selama masa pandemi ini Banyak itu Kayak program-program kerjanya Tidak terlaksana Dikarenakan sekolah tidak mengizinkan Apa dan juga Pada saat itu Karena juga Tidak ada masa PTM ya Tetap buka Jadi makanya Banyak juga kinerja OSIS Yang tidak terlaksana Enggak Apa sih Kalau boleh tahu Programnya yang terlaksana aja gitu Mungkin yang untuk terlaksana Kemarin itu sempat buat hari guru Kemarin kita ada Buat kegiatan di hari guru Yang dimana itu juga Didukung oleh guru-guru ya Terutamanya Karena itu kan merupakan Hari nasional para guru Begitu juga dengan mungkin yang Untuk yang acara-acara lainnya Mungkin tidak terlaksana Mungkin tidak terlaksana Tetapi kemarin kami sempat mengganti Menjadi webinar gitu Webinar online Ada ininya Berarti ya timbal balik ya Iya bener Oke Itu tadi dia kinerjanya Untuk kesannya apa sih Yang menjabat sebagai PT OSIS Kesannya menjadi ketos itu gimana gitu Untuk kesannya mungkin dari Rizky sendiri Banyak sedihnya juga ya Karena banyak juga Ini kegiatan-kegiatannya Tidak terlaksana gitu Yang harusnya terlaksana Tapi malah tidak jadi jadinya Dikarenakan adanya Pandemi ini kemarin Untuk Sukanya juga ada Itu Rizky sendiri mungkin ya Bisa jadinya memanage waktu Berdisiplin Semakin disiplin Begitu juga dengan Melatih public speaking gitu Jadi Untuk mungkin juga Semasa Pandemi ini Juga mendapatkan ilmu-ilmu Yang Kita dapatkan selama online Berarti banyak nih kesan pesannya ya Iya banyak sekali Terakhir deh Apa sih pesannya untuk Calon Ketua OSIS Dan wakil ketua OSIS yang baru Dan apa sih Yang harus mereka lakuin Untuk tetap OSIS SM4 ini tetap maju Dan supaya tetap dikenal di luar sana Oke Makasih malunya nih pertanyaannya nih Mira Jadi Untuk pesan-pesannya nih Untuk adik-adik semua Yang nantinya menjabat Atau nantinya menang Menjadi ketua OSIS Saya berharap Kalian tetap Menjalankan amanah Yang begitu besar Bertanggung jawablah Dalam setiap Melaksanakan kegiatan-kegiatannya Begitu juga Semoga kalian semua Dapat menjadi pemimpin Yang dipercayai banyak orang Jujur Adil Dan bertanggung jawab Oke itu dia tadi Pesan dari ketua OSIS Priode 2021-2022 Semoga Calon ketua OSIS ini Yang amanah ya Yang bertanggung jawab Terus juga program kerjanya Yang gak terlaksana Bisa tetap terlaksana Iya Oke itu tadi Terima kasih Rizky Perkenalkan Nama saya Ayuni Siti Nabila Pada sesi kali ini Saya sedang bersama Dengan perwakilan dari MPK Halo Halo Boleh dong perkenalan diri Oke baik Perkenalkan Nama saya Angel Natalia Di sini saya Dari perwakilan MPK Jadi di sini Kami mau wawancara nih Langsung aja ya Ke pertanyaan pertama Saya mau nanya nih Gimana sih udah Perkembangan pemilos ini Oke Kalau perkembangan pemilos Rasa saya udah Berjalan sekitaran 70% Karena Di sini Kita udah Mendapatkan izin Baik itu izin dari Pemakaian bilik suara Ataupun Pemakaian lingkungan sekolah Dan kita tinggal Hanya untuk menunggu Kegiatan ini terlaksana Terus untuk Kegiatan ini kan Bakalan diadain selama 3 hari Dari tanggal 26 hingga 28 Nah untuk tanggal 26 ini Yang bakalan memilih itu Kelas 12 Selesai pulang ujian Kelas 12 bakal langsung Diarahkan untuk Melakukan pemilihan suara Nah untuk yang tanggal 27 Itu bakalan Dilakukan pemilihan Orang kelas 11 Dan kelas 10 Berhubung sekolah kita Masih Menggunakan sesi Jadi Tiap Kelasnya Bakalan Dilakukan penguatan suara Sesuai dengan sesinya Dan untuk Tanggal 28 Juga sama dengan Tanggal 27 Namun Berbedanya di sesi Dari tiap kelas Seperti itu Berarti Itu pemilihannya Persesi gitu ya Enggak berjalan sekali Aja gitu ya Enggak Karena kondisi masih Belum bisa memungkinkan Jadi Kita dari Panitia Melakukannya Sesuai dengan sesinya Gitu Kalau boleh tahu Apa sih Perbedaannya Pemilos Sebelum pandemi Sama sesudah pandemi ini Oke Pertama pasti Perbedaannya di Keadaannya Sebelumnya kan Belum ada Kegiatan Ataupun Pandemi Covid Jadi Pelaksanannya Dilakukan selama Satu hari Jadi selama satu hari ini Full Dikerakkan 1 Satu semangat ini Untuk melakukan pemilihan suara Namun untuk Untuk saat ini Dikarenakan kondisi Yang tidak memungkinkan Untuk berkerumun Jadi Dari kami selaku Panitia Melakukan Tiga hari Untuk Kegiatan pemilas tersebut Hmm Kalau boleh tahu Untuk Partisi pen Yang bisa Mencoblos itu Siapa aja? Oke Untuk partisipasi Yang dapat mencoblos Seluruh siswa SMA Negeri 4 Medan ini Mempunyai yak suara Untuk memilih Siapapun yang Mereka rasa pantas Menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS Untuk periode 2022 Dan 2023 Oke Terakhir Ada gak nih Kira-kira yang mau Disampein? Oke Hal yang mau saya sampaikan Kepada adik-adik semua Jangan lupa Untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua OSIS Periode 2022 Dan 2023 Sesuai dengan hati Norani kalian Oke Sekian dari kami Dan jangan lupa Pilih sesuai hati Norani ya Salamualaikum Pertemu lagi dengan saya Amira Azah Ranostion Dari Tim Media Sekolah Hari ini saya akan Berbincang Sedikit dengan Calon Ketua OSIS Dan Calon Wakil Ketua OSIS Kandidat nomor 1 Di SMA Negeri 4 Medan Langsung aja kita Ke kandidatnya Oke langsung aja Ini saya udah bersama Dengan Kandidat nomor 1 Calon Ketua OSIS Dan Calon Wakil Ketua OSIS Halo apa kabar? Halo Berbaik Perkenalkan Nama saya Eric Avanti Senaga Saya dari kelas 11 IPA 8 Saya merupakan Calon Ketua OSIS Periode 2022-2023 Pasangan nomor 1 Dan di samping saya ini Ada rekan saya Nama saya Jonathan Dwan Beriksman Nurung Saya dari kelas 11 IPA 3 Dan saya Calon Wakil Ketua OSIS Tahun Periode 2022-2023 Pasangan nomor 1 Oke Disini saya Mau berbincang sedikit nih Sama kalian Mengenai apa sih Alasan kalian Atau Motivasi apa sih Kalian Mencalonkan diri Menjadi Calon Ketua OSIS Dan Calon Wakil Ketua OSIS Boleh Silahkan Terima kasih Atas pertanyaannya Ada pun alasan saya Maju menjadi Calon Ketua OSIS Itu berlatar dari Kebetulan Saya merupakan Anggota OSIS Ketika saya Berada di jenjang SMP Saya mendapatkan Begitu banyak Dampak Positif Ketika saya Mengikuti Organisasi OSIS Di SMP Ada pun antara lain Saya mendapatkan Wawasan Atau pengetahuan Pengalaman Bagaimana caranya Berbicara di depan umum Berbicara di depan forum Mendapatkan Relasi-relasi baru Dan juga Bagaimana caranya Bekerja sama Untuk Menjalankan sebuah event Atau Kegiatan bersama Oleh sebab itu Saya Menantang diri saya sendiri Untuk tetap Mengikuti kegiatan OSIS Atau organisasi OSIS Ketika saya Berada di jenjang SMA Awalnya Saya sama sekali Tidak berminat Untuk maju menjadi Calon Ketua OSIS Tetapi Seiring berjalannya waktu Saya Menantang diri saya sendiri Bagaimana Kalau saya bisa Bagaimana Kalau saya mampu Untuk mengembang Tanggung jawab yang begitu besar Untuk menjadi ketua umum OSIS Apalagi di jenjang SMA Akan merupakan Sebuah batu loncatan Bagi saya Agar saya menjadi Pribadi yang lebih baik Agar saya mendapatkan Pengalaman Pengetahuan Ataupun Hal-hal yang Baik Yang akan membuat saya Menjadi calon sumber daya manusia Yang lebih baik Untuk Saya Dan juga untuk Lingkungan di sekitar saya Sekian Untuk calon wakil ketua OSIS Silahkan Motivasi saya Ingin menjadi wakil ketua OSIS Di SMA Negeri 4 ini Adalah Saya Waktu SMP Saya pernah menjadi Angkota OSIS Di sekolah saya Dan saya itu Saya menjabat juga Jadi wakil ketua OSIS Dan saya Kebetulan situ kalah Jadi saya ingin Mengulangnya lagi Di SMA ini Apakah saya memang Bisa Menjadi wakil ketua OSIS Di SMA ini Berarti untuk Menambah pengalaman Lebih banyak Di SMA ya Iya benar Untuk itu Apa sih alasannya Memilih Wakil ketua OSIS Menjadi partner Di sini Gitu loh Terima kasih Kak Atas pertanyaannya Ada pun Alasan saya Untuk memilih Saudara Jonathan Menjadi wakil saya Antara lain Saya melihat Jonathan ini Sebagai pribadi Yang aktif Sering datang Di setiap pertemuan Dan sering berkontribusi Dalam memberikan saran Kritik Dan progres Dalam setiap kegiatan Yang dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 4 Madam Dan juga kami memiliki Banyak visi Atau pemikiran sama Mengenai bagaimana Kami menggerakkan SMA Negeri 4 ini Melalui Melalui pihak OSIS Oleh sebab itu Saya berpikir Akan menjadi sebuah Pasangan yang serasi Jika saya dan Jonathan Maju menjadi Calon ketua Dan calon wakil ketua OSIS Periode 2022-2023 Kalau dengan calon wakilnya Nih Kenapa sih mau menjadi partner Dari Eric sendiri Kebetulan yang dia bilang juga Benar Kak Saya mau milih dia jadi ketua saya Karena dia sering datang juga Kak Di acara kegiatan OSIS Maupun pertemuan OSIS Baru Baru dia Cara berbincang dia Atau cara Cara mengomong dia itu bagus Kak Dan saya Ingin menjadikan dia sebagai ketua saya Kak Oke Berarti sudah saling Kenal satu sama lain Sehingga bisa jadi partner Dan dekat kali Kak Oke Bisa dong dipromosikan apa sih Visi misi dari kandidat nomor satu ini Untuk biar Semua warga SMA 4 itu tahu Kalau kalian tuh Kedepannya bisa jadi Partner yang bertanggung jawab Terima kasih Kak Oke Teman-teman izinkan kami Membacakan visi Misi dan program kerja kami Jika kami terpilih menjadi calon ketua OSIS Dan calon wakil ketua OSIS Periode 2022-2023 Adapun visi kami yaitu Menjadikan SMA Negeri 4 Medan Sebagai wadah Bagi peserta didik Dalam menyalurkan kreativitas Aspirasi dan inspirasi Guna meningkatkan kualitas Demi menghadapi masa depan Yang dilandasi Dengan nilai-nilai Pancasila Dan nilai-nilai ketuhanan yang mahasiswa Adapun misi kami Antara lain yang pertama Meningkatkan dan menjunjung tinggi Nilai-nilai Pancasila Dan nilai-nilai kereligiusan Bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan Yang kedua Menjadikan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan Sebagai insan yang aktif Disiplin Kreatif Beriman serta bertakwa Terhadap prinsip-prinsip ketuhanan Yang ketiga Meningkatkan semangat minat baca Atau literasi Untuk meningkatkan kualitas Demi sumber daya manusia Yang lebih berkualitas Di masa yang akan datang Yang keempat Meningkatkan kritik dan saran Demi meningkatkan sikap kritis Siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan Yang kelima itu Menjadikan OSIS SMA Negeri 4 Medan Sebagai wadah bagi ekstrakulikular Di SMA Negeri 4 Medan Untuk membuat kegiatan acara bersama Adapun peralaman kerja kami Sebagai calon ketu OSIS Dan calon wakil ketu OSIS Tahun peradil 2022 Dan tahun 2023 Yaitu Satu Reli atau relis komunal Dua Belit Atau membebaskan literasi Yang ketiga Ada kritikus tulus Dan yang terakhir Ada eksber atau ekstrakulikular Berrelasi Oke itu tadi dia Visi misi dari Kandidat nomor satu Calon ketu OSIS Dan calon wakil ketu OSIS Kira-kira nih Kalau kalian bakal jadi ketu OSIS Dan wakil ketu OSIS Apa sih yang bakal kalian lakuin Di SMA Negeri 4 Medan ini? Terima kasih Kak Atas pertanyaannya Tentu saja Jika kami terpilih Menjadi ketu OSIS Dan wakil ketu OSIS Periode 2022-2022 Tentu saja Kami akan merealisasikan Visi misi serta Program kerja kami Di samping itu Kami sadar dan faham Jika kami sudah mengembang Jabatan sebagai ketua Dan wakil ketua Maka setiap perilaku Dan tindak tanduk Yang kami lakukan Akan menjadi contoh Bagi Siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan Kami Dan segenap Dari pihak OSIS Akan menjadi Surita Oladen Dan contoh yang baik Untuk mencerminkan Siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan Khusususnya Berada di lingkungan SMA Negeri 4 Medan Oke Untuk warganya nih Gimana nih? Saya akan menambah Jawaban dari Saudara saya ini Kak Yang Kembali lagi Dari program kerja nomor 2 itu Belit atau Bebasan literasi Kami akan menghidupkan Mading di SMA Negeri 4 Medan Oke Itu tadi dia Apa yang dilakukan oleh Kandidat nomor 1 Jika terpilih menjadi ketua OSIS Dan calon wakil ketua OSIS Ada dong pasti caranya Gimana promosi supaya Warga SMA 4 ini tahu Kalau kalian mencalonkan Ada? Oke silahkan Jangan lupa Pilih kami Paslon nomor 1 Kalau 1 udah cukup Ngapain harus 2 Wujudkan aksi Bukan terperjanji Oke Terima kasih Terima kasih Untuk hari ini Semoga Kedepannya Apapun hasilnya itu yang terbaik Iya Oke Oke Saya ada bersama dengan Paslon nomor 2 Halo Apa kabarnya? Halo Boleh dong nih Perkenalkan supaya Warga SMA 4 itu tahu Oke Perkenalkan Nama saya Herdy Negeri Sulia Saya dari kelas 11-6 Di sini saya sebagai Calon ketua OSIS Periode 2022 Dan 2023 Perkenalkan Nama saya Zakyat Farid Dari kelas 11-6 Di sini saya sebagai Wakil ketua OSIS Periode 2022 2023 Oke Mereka ini Salon kandidat nomor 2 Oke Langsung aja nih ya Di sini saya mau Berbincang sedikit mengenai Pemilos yang akan datang Untuk Kalian Oke Apa sih Motivasi apa sih Kalian Mencalonkan diri Menjadi ketua OSIS Dan calon wakil ketua OSIS Oleh Silahkan Oke Itu Kalau dari saya pribadi Ya Motivasi saya ya Saya ingin Berkontribusi besar di OSIS Untuk membangun Semampar bersama-sama gitu Makanya saya mengambil Jabatan Ketua OSIS Oke Kalau wakilnya nih Kalau udah Dari saya pribadi Saya ingin belajar menjadi Seorang pemimpin Dalam sebuah organisasi Dan saya pun juga Ingin menjadikan sekolah ini Sebagai sekolah yang berprestasi Maka jika kami terpilih Maka jika kami terpilih Kami akan membuat Beberapa Kegiatan Untuk Lebih Memajukan sekolah Dalam bidang prestasinya Oke Itu tadi Motivasinya ya Alasannya ya Apa sih Alasan Satu sama lain Yang memilih untuk menjadi partner Alasan kami ya Menurut saya sih Udah ada chemistry nya ya Karena dari awal pun Udah sekelas Udah sering Bekerjasama bareng Jadi ya Saya Kemarin tuh ngajak dia lah Yolah Kok jadi wakil aku Maju jadi ketos Sama waketos Pas pula Dia mau jadi waketos Udah gitu aja Kalau Calon wakilnya nih? Sama sih gak Sama kayak Dua batu gitu gak Lalu sama Mana-mana gitu Kayak Kempur tapi gak seiras Iya Jadi Kayak kami udah Udah ada Kompakan Ya betul Dengan saya tadi Chemistry Jadi Udah ada semua itu kayak Jadi gampang Untuk Jalankannya Berarti udah Kenal satu sama lain lah ya Dan tau buruk baiknya Gimana sih Supaya semua warga S4 ini Tau kalian Boleh dong Dispil Visi-visi kalian itu apa Ya Visi misi kami ya Kemarin juga udah kami sebar poster ya Cuman ini biar saya bacain lagi aja ya Iya silahkan Visi kami itu menciptakan Nosis semampat median yang Religius Adil Beretika mulia Dan dapat menjadi wadah inspirasi Inspirasi Dan kreativitas Guna wujudkan semampat yang berkompeten Dan misi kami ya Meningkatkan ketakwaan Siswa siswi Terut Tuhan yang maesah Dua Kami bakal mendukung penuh siswa yang berpesasi Dipenang akademik Dan non-akademik Dan kami akan menciptakan semampat Yang bersih Amran rapih Serta kami akan meningkatkan kembali Kesepanan siswa siswi Yang boleh dibilang Kalau sekarang kita lihat Karena Kita Ada setahun pandemi Mungkin berkurang juga Sopan santun ya Jadi mau kami hidupkan lagi Dan kami mau Menjadikan Nama semampat Menjadi sekolah yang Lebih terkenal lagi di luar Dengan perkembangan-perkembangan positifnya Yang bagus Dan deridius Itu tadi dia Visi misi dari kandidat nomor dua Kira-kira nih Kalau kalian terpilih Menjadi Ketua OSIS Dan Wakil Ketua OSIS Apa sih yang bakal kalian ngelakuin Untuk OSIS SMA Negeri ini? Kami udah buat beberapa program kerja Yang pertama Diantara lainnya itu Membuat Jumat religi Yang kedua itu Literasi Yang ketiga Yaitu Pintas seni Yang keempat itu Lapan atau Liga Ketua Dan yang terakhir ini Melanjutkan Program kerja've Ketua OSIS sebelumnya Yang belum Teraksanakan Mas Oke itu dia tadi Apa yang bakal mereka lakuin Kandidat nomor dua Jika mereka terpilih menjadi ketua OSIS Dan Wakil Ketua OSIS Boleh dong Ada pastikan Gimana cara promosinya Supaya warga SM apa nih tau Supaya bisa mencoblar sekalian Ada ngga ? ada lah oke silahkan boleh dong ya kami tuh punya iyal iyal ya walaupun pendek ya bisa lah gitu jadi sentan gitu boleh 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 ya silahkan paslo 2 bukan sekedar jadi oke itu dia tadi dari paslo nomor 2 apapun hasilnya itu yang terbaik ya nah sekian perjalanan kami pada hari ini dari tim media sekolah semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa apa Yun? jangan lupa untuk menyuarakan pilihan kalian karena semua pilihan ada di tangan kalian eits tunggu dulu apa Yun? jangan golput ya jangan golput ya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi